Shalom, perkenalkan nama saya Tiara Dela Siman Juntat, kelas 10 Mia 5, kelompok 10. Kali ini saya akan membahas tentang prostista mirip jamur. Ada kalanya kita harus mengetahui apa tujuan dari pembahasan kita itu. Yang pertama adalah klasifikasi prostista mirip jamur. Yang kedua, mengetahui cara perkembang biarkan jamur air. Kita akan masuk ke soal yang pertama. Jelaskan klasifikasi prostista berdasarkan cara memperoleh makanan dan berikan masing-masing contohnya. Jawabannya adalah, berdasarkan cara memperoleh makanan, prostista dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yaitu prostista foto-autrotrof dan prostista hetotrotrof. Prostista foto-autrotrof adalah golongan prostista yang dapat mengubah melukur arnogonik secara sederhana menjadi senyawa organik kompleks dengan memanfaatkan energi cahaya. Organisme yang tergolongan prostista foto-autrotrof antara lain adalah klochrofita dan piokhobita. Prostista hetotrotrof adalah golongan prostista yang tidak dapat mengubah melukur arnogonik menjadi senyawa atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sehingga memerlukan makanan dari lingkungannya dengan cara memakan organisme lain. Contoh persista hetotrotrof misalnya rizohipoda dan om-om kokotah. Soal yang kedua, bagaimana jamur air berkemeng baik secara seksual? Jawabannya adalah, secara seksual jamur ini melakukan penyatuan gamet, jantan dan gamet betina. Gamet dihasilkan oleh hifah yang berdisensiasi, gamet jantan dihasilkan oleh anteridium, sedangkan gamet betina oleh oon giyum. Sekian penjelasan pembahasan Prostista Mirjamur dari saya Tiara Dela. Sekian dan terima kasih. Salam.